Reformasi 1998 menjadi babak baru perubahan besar dalam perjalanan Indonesia. Namun momen ini juga menandai perjalanan karir toko militer yang sempat diproyeksikan menjadi sosok besar di era itu, Prabowo Subianto. Tanggal 21 Agustus 1998, Dewan Kehormatan Perwira mengeluarkan surat keputusan hasil pemeriksaan terhadap Prabowo dan merekomendasikan pemecatannya dari TNI akibat tuduhan keterlibatannya di seputaran peristiwa 1998. Tutup buku Jalan Militer Sang Jendral. Di jalur lain, pada tahun yang sama, satu sosok perwira tengah naik karir politiknya di Kopassus. Berhasil jadi perwira pertama Kopassus berpangkat kapten di tahun 1998. Setahun kemudian ia sudah naik kelas jadi perwira menengah dengan pangkat mayor. Dialah Andika Perkasa. Dua dekade lebih berlalu, Andika kini jadi Panglima TNI, jabatan yang dulu pernah diimpikan Prabowo. Sementara Prabowo kini jadi pimpinan partai politik terbesar kedua di Indonesia. Dua toko ini lalu masuk proyeksi kandidat yang akan bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Inilah Tarung 2, Baret Merah. But seriously, apa ya yang akan terjadi kalau Prabowo berhadapan dengan Andika Perkasa di Pilpres 2024 mendatang? Apalagi Andika terpilih sebagai Panglima TNI dengan dukungan yang tidak main-main. Hampir semua fraksi di DPR RI memberikan persetujuan pencalonannya sekalipun sebelumnya sempat ada nada-nada penolakan dan kritik. Bukan tanpa alasan, jika berhitung secara matematis Andika hanya punya masa jabatan sebagai Panglima TNI selama satu tahun sebelum kemudian pensiun. Artinya kritikan-kritikan yang sebelumnya muncul jelas punya pendasaran rasionalnya. Jabatan satu tahun tentu kurang baik secara institusional bagi TNI. Yang lebih menarik lagi, terkait hal tersebut saat ini tengah ramai dibahas wacanan Revisi Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI agar masa pensiun TNI diubah dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Andika selaku Panglima TNI dari Matra Angkatan Darat dianggap dibutuhkan untuk mengamankan tahun 2024 yang merupakan tahun politik. Yes, perpanjangan masa jabatan Andika. Presiden Jokowi sendiri disebut bisa menerbitkan peraturan presiden untuk memperpanjang jabatan Andika. Namun hitung-hitungan politik yang paling menarik untuk diikuti adalah peluang untuk mendorong Andika menjadi kandidat yang bertarung di Pilpres 2024. Ya, Andika bisa diproyeksikan untuk menjadi Capres atau Cawapres di 2024. Hal ini bisa saja terjadi jika Andika bisa mendapatkan pelabuhan partai politik yang tepat. PDIP adalah salah satu partai politik yang banyak digosipkan bisa mengusung Andika. Katakanlah jika dipasangkan dengan Puan Maharani. Untuk mewujudkan pasangan ini, PDIP bahkan tak perlu berkoalisi karena telah punya 22,26 persen kursi di parlemen atau memenuhi syarat ambang batas presiden sebesar 20 persen. Konteksnya juga menarik jika ditarik pada level politik internasional. Setelah Andika terpilih menjadi panglima TNI, beberapa media asing misalnya Nikkei Asia menyoroti keputusan tersebut dari sudut pandang relasi Indonesia dengan Amerika Serikat. Bukan tanpa alasan, berbekal pendidikan yang cukup lama di negeri Pamansam, Andika dianggap dapat menjadi simpul hubungan politik yang menentukan bagi Indonesia di panggung politik internasional. Apalagi pemerintahan Presiden Jokowi diprediksi akan mencoba memainkan politik perimbangan kekuasaan dengan Tiongkok. Dengan demikian, keberadaan Andika akan menjadi titik tumpu yang positif dalam konteks relasi Indonesia dengan Amerika Serikat. Ini tentu menguntungkan secara politik bagi Andika sendiri. Katakanlah jika relasi politik dengan AS tersebut berbuah restu untuk menjadi pemimpin Indonesia. Bukan rahasia lagi bahwa kepemimpinan domestik Indonesia sangat dipengaruhi oleh negara-negara asing, terutama AS. Cek deh buku sejarah kalian dari era Soekarno. Konteks restu ini mungkin yang sempat jadi persoalan tersendiri bagi Prabowo. Pasalnya selama 20 tahun lebih cuy, mantan Danjankopasis itu di-blacklist oleh AS karena tuduhan terlibat dalam pelanggaran HAM di tahun 1998 lalu. Baru di tahun 2020 kemarin, Prabowo akhirnya bisa berkunjung lagi ke AS setelah menempati posisi sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Nah, suka atau tidak, sejauh ini Prabowo merupakan kandidat berlatar militer terkuat. Di berbagai survei, namanya juga bertengger di posisi tiga besar. Mengutip Kimberly L. Casey dalam tulisannya Defining Political Capital, modal politik kandidat berlatar militer lainnya seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Gatot Nurmankyo, dan Muldoko masih kalah dibanding Prabowo. Kemunculan Andika kemudian di titik ini memang bisa menjadi saingan terbaru bagi Prabowo khususnya dari status militer mereka. Namun pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Cairo al-Fahmi, setidaknya menyebut ada dua rintangan bagi Andika. Pertama, wacana perpanjangan masa jabatan Andika justru bukanlah hal yang positif. Ini karena jika ia pensiun di 2024, maka waktu konsolidasi politik pasca pensiun menjadi lebih singkat, katakanlah untuk maju di 2024. Sementara rintangan yang kedua, mirip dengan masalah yang dialami oleh Gatot dan Muldoko, yakni Andika belum memiliki kendaraan politik. Rintangan kedua ini akan berbeda keluarannya jika katakanlah Andika benar-benar didukung oleh PDIP. Dari variabel modal politik yang lain, Andika juga tak kalah sebetulnya dari Prabowo. Memang dari sisi finansial menggunakan ukuran LHKPN, kekayaan Andika hanya menyentuh 179 miliar rupiah saja. Bandingkan dengan Prabowo yang menyentuh angka 2 triliun rupiah. Namun jika konteks dukungan finansial dihitung lagi dengan variabel relasi politik dan kekerabatan, maka nilai finansial Andika bisa menjadi jauh lebih besar. Well, Andika adalah menantu AM Hendro Priyono. Nilai lebih Andika dan tentu saja Prabowo adalah faktor status militer. Dua-duanya sama-sama dari satuan baret merah Kopassus. Terkait hal ini, survei dari parameter politik Indonesia pada awal 2021 lalu juga menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia lebih memilih pasangan militer sipil yang menjadi pucuk kekuasaan utama di negeri ini. Presentasinya mencapai 30,2 persen berbanding hanya 26,1 persen yang menyukai kepemimpinan sipil-sipil. Jika pada akhirnya pertarungan Andika dan Prabowo ini benar-benar terwujud, maka untuk pertama kalinya kita menyaksikan perebutan kekuasaan yang melibatkan sosok berlatar belakang militer dalam panggung politik utama Indonesia. Ini juga akan menjadi tonggak penting relasi militer sipil dalam panggung politik Indonesia. Pasalnya, kalau kepemimpinan jatuh kembali ke tangan militer, maka terbukti bahwa sosok militer masih akan terus dianggap sebagai yang terbaik untuk memimpin negara ini. Ini memang sesuai dengan tulisan Tom Kolditz dari Yale School of Management yang menyebutkan bahwa sosok militer memang sudah dikondisikan untuk menjadi pemimpin. Ini karena konsep duty, service, dan self-sacrifice yang umumnya menjadi inti sari dari pendidikan militer. Apapun itu, pada akhirnya Prabowo dan status militernya akan mendapatkan tantangan serius jika Andika benar-benar maju di 2024. Semuanya akan kembali pada peruntungan keduanya dan tentu saja dinamika politik yang terjadi nanti. Yang jelas, ini akan jadi refleksi terhadap kata-kata dari novelist Prancis André Malraux. To comment is to serve, nothing more and nothing less. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!